Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi mengakui Evi Diana, istrinya, telah mengembalikan uang dugaan suap kasus hak interpelasi dan APBD kepada KPK. Selain Evi Diana, sudah enam anggota DPRD periode 2009-2014 yang juga telah mengembalikan uang suap tersebut. Tengku Eri mengaku hal tersebut usai di periksa KPK sebagai saksi selama hampir 10 jam atas tersangka Gatot Pujo dalam kasus dugaan suap Hakim Panitera PT UN Medan. Meski begitu, politisi Nasdem ini enggan mengatakan jumlah pasti uang yang dikembalikan istrinya tersebut kepada KPK. Menurut Tengku Eri, selain istrinya Evi Diana, anggota DPRD asal Golkar, Brilian Mokhtar juga telah mengembalikan uang dugaan suap kasus hak interpelasi dan APBD. Antara saya dengan Pak Gunur, dan itu semua anggota DPR kan diperiksa kemarin, dan Alhamdulillah juga ada sebagian yang sudah mengembalikan. Saya rasa pertanyaan itu nanti tolong ditanya, kalau penyidik saja. Istri Bangun sudah mengembalikan uang dugaan suap kasus hak interpelasi.